Pembesar seorang ibu muda yang disiram air mendidih oleh mantan suaminya di Kabupaten Jaanjur ternyata mendapat intimidasi dari pihak keluarga pelaku. Korban akhirnya meminta bantuan hukum ke LBH, korban juga kecewa sudah sebulan pelaku belum juga ditangkap. Septyani didampingi keluarganya akhirnya meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum Sunda Pajajaran Indonesia di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Jaanjur. Usai disiram air mendidih oleh mantan suaminya satu bulan lalu hingga mengakibatkan sebagian tubuh korban melepuh. Selain korban dan anak korban yang berusia 4 tahun juga ikut terkena air panas dan juga mengalami luka di bagian lenganya. Tak hanya itu korban juga mendapatkan intimidasi dari pihak keluarga pelaku jika melapor ke pihak kepolisian. Kakaknya bilang gini, mau punya berapa uang sih ngelaporin gue saya? Kembal hukum intinya. Dan harapan dia deh ke depan? Saya pengen dia jeral lah, kalau bisa dia kerja seberhidup. Namun korban tidak takut atas intimidasi keluarga pelaku. Korban kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian beberapa jam setelah peristiwa yang naas menimpa dirinya. Korban kecewa setelah satu bulan terjadi kasus ini belum juga ada titik terang dari pihak kepolisian. Bahkan pelaku juga belum ditangkap. Ini pada intinya klien kita ini meminta bantuan ke kita, habis itu kronologis terkait penyiramannya intinya suaminya pengen cerek. Begitu pengen cerek, gak mau lah suaminya langsung disiram gitu. Siram, habis itu kekerasan segala macam. Akhirnya klien kami sehingga mendapatkan trauma. Setelah itu kerugian fisikisnya kenapa? Jadi otomatis itu benar-benar trauma dengan kejadian ini. Sementara itu, Polres Cianjur belum bisa memberikan keterangan kepada media. Petugas dari Satres Krim, Polres Cianjur masih memburu pelaku yang melarikan diri keluar daerah. Sebelumnya diberitakan seorang ibu muda di kampung Cihawur, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Dirinya harus menjadi korban kekerasan dari mantan suaminya Andri Hariadi. Korban tidak menyangka mantan suaminya tega menyiram air mendidih saat korban sedang bersama anaknya yang sedang tertidur. Korban menuturkan, awalnya korban ingin menitipkan anaknya ke suaminya karena ingin pergi bekerja. Karena sang suami sudah tidak memberi nafkah. Namun pelaku datang dan langsung menampar korban. Tidak puas dengan itu, pelaku langsung mengambil air mendidih dan menyiramkan ke korban dan anaknya. Heri Istiawan, Bandung TV